Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini. Pemirsa masih dengan tema yang sama yaitu melihat hilal dan masih bersama dengan Bapak Ebti. Bapak, waktu untuk melihat hilal itu sebenarnya ketika apa Pak? Pagi hari, kah siang, malam, atau kapan? Waktu melihat bulan itu ketika mau maghrib sore hari. Oh, jadi dia di maghrib sore hari. Iya, di sore hari ketika mau terbenam matahari, disitulah kita menentukan atau melihat hilal tadi. Karena dalam Islam, pergantian hari itu bukan tengah malam, jam 12 malam, bukan. Tapi waktu maghrib. Jadi waktu masuk maghrib berarti berganti hari baru. Bukan jam 12 malam ya. Tapi ketika maghrib itu berarti masuk hari baru. Dalam Islam itu. Jadi makanya dilihat bulan itu, dilihat sebelum maghrib itu ada enggak dia. Tapi kalau ketika mau maghrib tidak terlihat bulan, sudah selesai. Berarti belum hari baru. Belum bulan baru maksudnya. Belum bulan baru. Makanya sidang isbat juga dilaksanakannya setelah maghrib. Setelah penentuan, lihat bulan tadi gitu kan. Luar biasa juga ya Bapak ya. Jadi kalau bagi kita, hari itu dimulai maghrib itu hari baru. Hari baru di maghrib. Nah apa nih Pak yang dirindukan dari bulan suci Ramadan Pak? Ya banyak gitu kan. Selain takjilnya ya. Sebenarnya kan Ramadhan itu kan apa gitu ya. Bulan yang bisa menghapuskan dosa kita. Benar. Pahala berlipat ganda dari bulan itu. Iya gitu kan. Jadi kita harus bergembira menerimanya, menjalaninya. Dan suatu keuntungan yang sangat luar biasa diberikan kepada umat kita. Makan Ramadhan itu adalah bulannya umat Islam. Bulannya Al-Quran. Kenapa? Karena disitulah Allah memberikan nilai yang sangat besar bagi umat Islam itu. Jadi keberuntungan kalau kita bisa mengisi Ramadhan dengan sebaik-baiknya itu adalah keberuntungan kita. Jadi ibaratnya dikatakan kalau terhapus dosa-dosa kita, maka di sawal itu kita seperti, ibaratnya seperti kertas putih lagi kan. Segelur dosa dia terhapuskan. Dan itu adalah, bagi kita orang beruman, itu adalah suatu keberuntungan yang sangat besar. Jadi kita ini kan di Indonesia ini kan sering kurang pas lah gitu ya. Jadi ibaratnya kalau sudah lebaran itu, pakaian baru, semuanya serba baru gitu kan. Padahal yang seharusnya, apakah nilai keimanan kita semakin bertambah, ibadah kita semakin bagus gitu kan. Karena Ramadhan itu kan membentuk pribadi kita supaya ibadah-ibadah itu ditingkatkan. Terutama di 10 malam terakhir kan, kita mengejar Laylatul Qadar gitu kan. Jadi Laylatul Qadar itu kan sebanding dengan 83 tahun lebih. Karena sebelumnya, umur umat-umat, sebelum umat Nabi Muhammad kan umurnya panjang-panjang. Iya benar. Jadi bisa beribadah panjang. Sementara kan kita antara 60-70 tahun, kalah dibanding mereka. Jadi Allah berikan keutamaan pada Ramadhan itu, satu malam itu beribadah sebanding dengan 1000 bulan, 83 tahun. Malam 1000 bulan. Iya, Laylatul Qadar itu kan. Tapi Laylatul Qadar itu kan tidak bisa didapat begitu saja. Iya betul. Kalau tidak dipersiapkan dari awal. Nah jadi, ya setiap tahun kita merindukan itu. Kalau umur kita sampai, Alhamdulillah. Adalah suatu kajah ibadah, silakan dimanfaatkan sebaik mungkin ya Bapak ya. Apa, rajin-rajin beribadah, tingkatkan ya Bapak. Karena bacaan ngaji aja 10. 10 pahalanya, satu huruf Al-Quran. Satu huruf Al-Quran, berlipat-lipat ya Bapak. Bayangkan saja ya Bapak ya. Ramadhan itu kan bulannya Al-Quran. Jadi perbanyak membaca Al-Quran. Karena di Ramadhan Al-Quran diturunkan. Ya kan, dan kita seharusnya, kita ada harusnya itu kan membaca dan merenungkannya, mempelajarinya. Jadi enggak cuma membaca aja. Ya, ditingkatkan. Kalau misalnya dulu cuma membaca aja, kita renungkan, kita pahami maknanya, dan yang paling utama kita amalkan. Itu yang lebih baiknya ya Bapak ya. Iya, itu yang lebih baik. Diamalkan. Bagaimana mengamalkan itu bisa dipilih sendiri. Iya. Oleh setiap umatnya tentunya. Nah Bapak kan kalau kita bahas mengenai Mamla Latu Padar. Kita tahu itu hanya satu kali. Iya. Terjadi satu malam. Satu malam. Pernah-pernah cuma satu malam. Tidak ada dua malam ya Bapak ya. Nah jadi gimana tuh Pak kalau misalnya perbedaan tanggal itu? Nah itu kembali kepada masing-masing lagi jadinya. Kembali keyakinan masing-masing gitu ya. Iya kan. Bagi yang yakin dia berdasarkan wujud ilal, berarti malam-malam ganjilnya kan sudah tentu. Kalau hitungannya malam ganjilnya menurut yang pemerintah itu malam genap jadinya bagi dia kan. Tapi bagi pemerintah malam ganjil, bagi yang Muhammadiyah itu malam genap. Iya kan. Kalau mau rasul kan menekankan paling tidak malam-malam ganjil. Tapi kalau mau dapat semua sepanjang 10 malam itu ikuti saja terus. Jadi ikhtikap 10 malam itu. Insya Allah dapat salah satu malamnya kan. Kalaupun tidak ganjil, memang dianjurkan yang ganjil. Tapi kalau tadi kita khawatir perhitungannya, ambil saja semuanya. Iya kan. Mudah-mudahan dapat gitu kan salah satunya kan. Dan itu juga baik ya Pak ya diterapkan seperti itu. Karena kan dia 10 malam terakhir, paling tidak malam ganjil kata Rasul kan. Jadi lebih bagus 10 malam terakhir itu. Full. Jadi ibadah 10 malam terakhir itu semakin ditingkatkan gitu ya Pak. Tapi bukan cuma karena mengejar malam itu saja ya Pak ya. Tapi memang dari awal pun memang sudah dijaga tarawihnya dan lain-lain. Seperti itu ya Pak. Jadi kalau dia malam awal-awal Ramadan tidak mau beribadah, tidak tarawih, tidak itikap. Kemudian, uh saya ngambil malam 27 Ramadan saja katanya. Tidak bisa. Langsung ditargetkan gitu ya Pak ya. Iya, targetkan. Tidak bisa. Ulama saya mengatakan, layul tulqadat itu seperti tamu. Seperti tamu. Tamu agung gitu kan. Tamu agung itu dia tidak akan singgah ke rumah orang-orang yang tidak mempersiapkannya. Nah itu kan. Jadi siapa rumah siapa yang mempersiapkan dia. Jadi persiapan dirinya itu, baru dia nanti akan mendatangi. Jadi di masa rasul pun tidak semua sahabat juga dapat gitu. Oh iya Pak ya. Jadi pernah satu hadis itu mengatakan rasul pernah di satu malam Ramadan. Turun Jibril mengatakan ini malam Ramadan. Kemudian rasul bersujud. Ya kan. Dan waktu itu agak basah. Keningnya basah. Jadi kemudian besok arinya ketemu sahabat gitu kan. Jadi ada sahabat itu melihat kening rasul ada yang basah kena air gitu kan. Jadi rasul ditanya kenapa rasul waktu itu keningmu berbasah. Nah rasul mengatakan sebenarnya aku ingin memberitahu pada malam itu malam layul tulqadatumah terlupa kan. Jadi tidak semua juga kan gitu. Jadi memang tapi kalau kita bisa mendapatkan itu, itu menjadi suatu amalan yang luar biasa. Dan tidak semua orang tapi sayangnya ya Bapak ya. Iya tidak semua orang. Bisa menemui, menjumpai malam itu. Dan katanya kalau misalnya kita ketemu, bertemu dengan malam layul tulqadatumah itu tidak boleh diberitahu, tidak boleh diceritakan dengan orang lain. Benar Pak seperti itu? Karena kita kan tidak tahu apakah itu malam layul tulqadatumah atau tidaknya. Kita tidak bisa memastikan, oh saya dapat malam layul tulqadatumah. Tapi ada tuh Pak biasanya yang menceritakan seperti itu, saya mendapatkan malam layul tulqadatumah? Ya saya tidak tahu pasti apakah dia kenal rasul pun ketika itu, kalau tidak diberitahu Jibril, rasul juga tidak tahu. Jadi makanya, artinya kalau bisa kita menentukan itu, maka cuma rasul akan mengatakan 10 malam terakhir, itu pertama. Jadi mulai malam 21, 22, sampai malam 30. Kemudian paling tidak malam-malam ganjilnya. Karena dia dipastikan diganjil. Kemungkinan. Kemungkinan besar diganjil. Jadi itu tadi ambil malam-malam ganjil. Memang ada sih yang menentukan malam layul tulqadat itu malam 25, malam 27. Pada prinsipnya kan itu, rasul mengingatkan itu kan supaya kita lebih intensif lagi beribadah. Makanya di malam itu, untuk kejaran malam layul tulqadat itu, rasul mengajak seluruh keluarganya untuk jaga malam. Jadi bangun malam itu, beribadah, dan terus untuk sampai subuh itu kan, itikafnya, beritikaf. Karena nilainya sangat tinggi. Jadi, ya sebenarnya prinsipnya, kalau kita memang mau mencari sesuatu yang lebih, perjuangannya kan harus lebih. Pastinya. Iya gitu kan, kalau enggak mungkin. Apa mungkin orang yang hanya perjuangannya sederhana, kemudian bisa mendapatkan sesuatu nilai yang tinggi gitu kan. Agak mustahil ya Bapak ya. Karena para nabi pun, Allah juga tidak memberikan, para nabi itu kan kekasih Allah. Coba lihat, mereka kan berjuang. Mati-matian menyampaikan dakwah, baru mereka mendapatkan nilai tinggi di sisi Allah. Oke, baik Bapak kita jeda dulu ya Bapak, nanti kita lanjutkan lagi. Untuk mirs aja kemana-mana, tetap lah bersama kami di Opini Obrolan Pagi Ini.